Halo teman-teman, jumpa kembali dengan channel SKR Racing Ecos Oke, kali ini kita unboxing ya, kalau unboxing udah dibuka nih ya Gak apa-apa lah, sebut aja unboxing ya Unboxing untuk Mio Sporty ya Oke, coba dibuka Oke, nah lehernya seperti ini, leher apa nih? Blau ya, lehernya blau nih Apa tuoton katanya, apa tuotung Oke, kita pasang di unitnya Dan ini silinsernya ya, atau tabungnya belakang Nah, disini nih kelebihannya nih, menggunakan bahan standis ya Bukan kaleng-kaleng, bukan rekayasa, kami ada, kami nyata Oke, seperti ini teman-teman Nah, sebelum video saya lanjut, dibantu di subrek dulu ya Di like dan di sare Biar apa yang kami suguhkan Bisa bermanfaat Semoga maksudnya, semoga bermanfaat Oke, tapi ya gak bosen-bosen Gue suguhin sesuatu Yang menurut gue ini bermanfaat ya Mungkin ada pengalaman yang bisa dipetik dari video-video kami Oke, kita pasang depan dulu ya Nah, seperti ini Sepertinya bukan tutorial juga ya Review apa ya Sebutannya Oke Nah, ini sebuah tips ya teman-teman Buat ngecek bocor atau enggaknya Nanti setelah kita pasang leher seperti ini Kita hidupkan Nah, hidupin seperti ini Nah, ini menandakan si leher ini tidak bocor ya Oke Menandakan tidak bocor Nah, sekarang kita bongkar Selinsernya Tabung gas Oke, disaksikan Nah, ini bahan nih Udah hitam ya Bahan seamless Bahan juga bagus nih Tebal Oke Slip on sistemnya Jadi Tidak susah juga waktu pemasangan PNP Oke, seperti ini Pemasangannya tinggal dorong aja Dimasukkan Nah, geng Kayak gini geng Ini tuh Oke Per udah kepasang ya Gue puternih pernya nih Tuh Oke PNP kepasang Ada logonya juga Hasilnya seperti ini Oke Coba hidupin Hidupin Oke Kita nih Kita hidupin nih Nama mekaniknya Hasilnya seperti ini Suaranya Oke 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 Tuh Brewo, gimana brewo? Mantap gak brewo? Mantap Mantap Lo, kalau pasang gini Gimana? Belum ada gagal Gak pernah gagal Pas PNP semua Wah, tuh Teman-teman Tutorialnya ya Nah, seperti ini We go paham Oke Oke Terima kasih.